Ya, baik kita masuk pada bagian kedua dari problem solving and creativity, yaitu terkait dengan problem solving strategi. Strategi untuk pemecahan masalah ini berbagai, banyak hal gitu ya, ada yang trial and error, ada yang algoritma, ataupun heuristic. Nah, tidak semua strategi pemecahan masalah ini efisien. Gitu ya, contohnya kita ambil algoritma. Algoritma memang bagus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, katakan yang sifatnya matematis gitu ya, yang harus ada hipotesis dan bagaimana memastikan hipotesis tersebut berlangsung. Tapi untuk masalah sehari-hari, algoritma tidak efisien digunakan. Oleh karena itu, kita seringkali menggunakan strategi heuristik. Apa itu strategi heuristik? Yaitu strategi di mana kita menggunakan biasanya itu kejadiannya benar gitu ya. Katakan, misalnya, tukang tahu selalu lewat rumah saya pukul 7.30 pagi gitu ya. Selalu dia lewat dengan motor dan menerayakan tahu. Suatu ketika saya mendengar ada suara motor dan suara teriakan tahu, saya tahu langsung, oh ini jam 7.30 gitu ya. Demikian juga besoknya. Padahal belum tentu ketika ada suara motor dan teriakan tahu itu, pukul 7.30 memang pas gitu ya. Tapi secara heuristik, karena kebiasaan, secara aturannya biasanya, benar sih tukang tahu datang 7.30 gitu ya. Sehingga saya langsung mengambil kesimpulan bahwa ketika ada suara motor dan tahu, dan teriakan tahu, maka itu adalah pukul 7.30. Itu salah satu contoh dari heuristik. Nah, pendekatan pertama dari strategi pemacauan masalah adalah analogi approach atau pendekatan analogi. Pendekatan analogi ini menggunakan solusi dari masalah yang sebelumnya serupa untuk menyelesaikan masalah baru yang ditemui. Misalnya apa? Misalnya ketika pesawat itu belum ada, bagaimana atau dari mana manusia tahu bahwa sayapnya pesawat itu harus membentang seperti itu? Itu diambil dari analogi bahwa sayap burung kalau lagi terbang membentang. Oleh karena itu, pesawat pun dibuat sayap yang membentang. Itu dikatakan sebagai analogi. Nah, pada analogi ini ada masalah yang sesungguhnya atau real problem. Real problem itu merupakan bagian abstrak yang berada di antara detail-detail masalah. Jadi, dalam suatu masalah itu biasanya memang, apalagi kalau belum diorganisasikan, masalah itu kayak sampah gitu ya. Banyak sekali detil-detil, mungkin menyambung, mungkin tidak nyambung dengan masalahnya. Tapi kita harus bisa menemukan bagian abstrak atau hal yang utama dari masalah tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa memisahkan dari hal-hal yang tidak lakukan ya. Nah, ketika kita sudah menemukan real problems ya, maka kita bisa menemukan satu set permasalahan yang memiliki suatu struktur dasar ataupun solusi yang sama. Nah, jika ada masalah-masalah yang memiliki struktur dasar dan solusi yang sama, itu disebut sebagai problem isomorphic gitu ya. Jadi, strukturnya sama, solusinya mungkin juga sama, tapi detail spesifiknya sedikit berbeda. Nah, di situ pentingnya kita membedakan antara surface features dengan structural features. Detil-detil itu yang dikatakan sebagai surface features yang sifatnya superficial. Sedangkan struktur dasar ataupun solusi dari satu problem isomorph, itu adalah satu hal yang inti masalah struktur features itu. Nah, yang seringkali terjadi adalah kegagalan untuk melihat analogi antara satu masalah yang telah diselesaikan sebelumnya dengan problem isomorph yang memiliki struktural yang sama, structural features yang sama gitu ya. Karena tidak menemukan si problem isomorphnya, maka tidak bisa dilakukan analogi sehingga pemacaan masalah itu tidak dapat dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, kita lihat misalnya, apa sih hubungan kos kaki dengan kaki? Kos kaki adalah yang membungkus kaki. Karena itu, secara analogi kita tahu ketika melihat sarung tangan, maka sarung tangan itu apa hubungannya dengan tangan? Itu sama-sama membungkus tangan gitu ya. Nah, seseorang bisa menggunakan strategi analogi yang benar ketika mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang mirip sebelum akhirnya menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Oleh karena itu penting dilakukan latihan. Itu kenapa ketika Anda belajar statistik atau ketika ada SMA belajar fisika atau matematika atau kimia dan sebagainya, biasanya selalu ada latihan suha'al. Latihan, latihan, latihan. Latihan itu biasanya menggunakan struktur problem isomorph yang sama. Artinya struktur masalahnya sama. Hanya yang berbeda, angkanya yang berbeda gitu ya. Atau surface yang berbeda-beda. Nah, jika sudah berlatih lama dengan problem isomorph yang sama, kemudian kita sudah mengetahui struktural featuresnya itu seperti apa gitu ya, sudah bisa membedakan si core-nya, maka jika menghadapi ujian, artinya masalah yang benar gitu ya, biasanya orang yang sering berlatih akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih baik lagi daripada yang tidak berlatih. Kenapa? Karena sudah terbangun problem isomorphnya, sehingga dia bisa dengan mudah menggunakan pendekatan analogi untuk mecahkan masalah tersebut. Nah, yang berikutnya adalah means and heuristic. Means and heuristic ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasikan hasil akhirnya mau apa. Setelah itu, sudah tahu goals-nya mau apa, hasil akhirnya mau apa, baru ditentukan kembali caranya atau metode apa yang ingin digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nah, ada dua komponen utama dalam means and heuristic, yaitu pertama, membagi masalah itu menjadi sub-problem atau masalah yang lebih kecil. Kemudian, membedakan initial state dan goal state dari sub-problem. Jadi, setiap sub-problem itu punya initial state-nya sendiri dan punya goal state-nya sendiri. Nah, dalam pemecahan masalah dengan menggunakan heuristic ini, caranya yang merupakan cara yang paling efektif dan fleksibel. Nah, memang ini yang menariknya ya, means and heuristic ini tidak selalu mengajak pada satu pendekatan yang lebih baik gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu enggan untuk menjauh dari tujuan. Bahkan, jika solusinya itu sebenarnya harus mengharuskan kita untuk membuat jalan yang memutar. Nah, mungkin Anda ingat ya, apa yang sudah dikerjakan oleh Anda terkait dengan means and heuristic, tanpa masalah goblin dan elves gitu ya. Ada tiga goblin, ada tiga elves gitu ya, yang mau menyeberangi sungai, tapi hanya tersedia satu perahu yang hanya bisa memuat dua makhluk gitu ya. Jadi, permasalahannya goblins itu makhluk yang mengerikan gitu ya. Jadi, nggak boleh nih ada si elves, lebih sedikit jumlahnya daripada goblin. Karena kalau goblinnya lebih banyak, elfsnya pasti dimangsa gitu ya. Nah, tapi goblins itu walaupun dia jahat gitu ya, dia mengerikan, tapi goblins itu selalu bisa membawa perahu kembali. Nah, gimana cara penyelesaian masalahnya? Bisa langsung pergi? Kalau misalnya elfs duluan, yang satu elfs tertinggal. Kalau misalnya, nah gimana cara membawanya gitu ya? Sehingga kita harus bisa membuat sub-problem, sub-problem, masalahnya apa aja nih gitu ya. Nah, ini siapa nih yang membahas atau menjawab langkah penyelesaian masalahnya? Ada berapa langkah yang cukup panjang gitu ya? Seperti yang ditanyakan di lembar assessment. Panjang nggak langkahnya? Panjang. Tidak langsung bisa diselesaikan permasalahannya. Harus memutar dulu. Kenapa harus memutar? Karena ada kondisi-kondisi atau constraint-konstraint tertentu yang menyebabkan tidak bisa menggunakan cara yang langsung gitu ya. Sehingga perlu dibagi-bagi permasalahan tersebut. Masalahnya apa? Masalahnya tidak boleh ada goblin yang kelebihan daripada elfs. Kemudian constraint yang lainnya adalah si perahu yang tidak terlalu, yang hanya bisa memuat dua, apa namanya, dua makhluk. Nah, di sini bisa dilihat ada 11 langkah yang baru bisa memindahkan semua goblin dan semua elfs dengan selamat ke seberang sungai gitu ya. Nanti silakan, ini kalau nggak percaya dengan langkah ini, silakan Anda bikin ininya ya, apa namanya, bagannya. Dicobakan saja. Nah, pada mens and heuristic ini sebenarnya sama juga seperti komputer simulasi gitu ya. Ada program komputer yang menyelesaikan tugas seperti layaknya tugas manusia gitu ya, yang dibangun oleh Newell and Simon pada tahun 1972. Di sini bisa dilihat ininya. Problem statement-nya apa? Kemudian diterjemahkan input tersebut ke dalam internal representasi gitu ya. Jadi memang harus ada representasi permasalahan secara internal. Kemudian apakah dengan metode, mengapresikan metode atau mengubah si representasinya gitu ya. Kemudian memilih metode, dari kumpulan-kumpulan metode baru kemudian sampai ke, apa namanya, dikembalikan ke tingkah laku gitu ya. Nah, ini tapi disimulasikan melalui komputer oleh Newell and Simon gitu ya. Dengan mereka menyatakan sebagai general problem solver gitu ya. Yaitu program yang strategi dasarnya adalah means and analysis. Nah, sampai saat ini untuk artificial intelligence, untuk membangun bagaimana satu robot katanya ya, terbuat bergerak ataupun melakukan sesuatu, itu banyak yang masih, banyak yang menggunakan konsep dari general problem solver ini. Artinya dengan melakukan analisis means and gitu ya. Jadi, and-nya mau apa, means-nya dipilih berdasarkan dari and-nya yang dituju. Kenapa? Karena tergantung dari posisinya. Katakan, kalau buat kita bergerak tangan itu mudah gitu ya. Tapi buat robot itu tidak mudah. Jadi, katakan robot sama-sama mau menunjuk jari, jika tangannya mulainya dari atas, dengan tangannya mulainya dari secara vertikal, maupun secara horizontal dan vertikal, itu akan berbeda gerakannya. Oleh karena itu, walaupun sama-sama akan menunjuk jari seperti ini, pasti sub-problemnya akan berbeda. Means and-nya juga akan berbeda. Sehingga kalau yang mulai tangannya horizontal, tentu dia harus punya sub-problem menggerakkan tangannya ke bawah dulu. Baru kemudian melipat jari-jari untuk bisa menunjuk jari telunjuknya. Sedangkan untuk yang gerakannya dari secara vertikal seperti ini, dia tinggal menggerakkan jari-jarinya. Nah, ini yang dikatakan sebagai means and analysis yang digunakan untuk, ya biasanya pada artificial intelligence ketika menggerakkan robot, gitu ya. Nah, kemudian, selain dari means and heuristic ini, ada satu heuristic lagi yang juga sering digunakan oleh manusia dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Yaitu hill climbing heuristic. Hill climbing heuristic ini secara konsisten memilih alternatif yang terlihat lebih mengarahkan kita pada tujuan. Tapi, sekali lagi, terlihat gitu ya, karena belum tentu hill climbing heuristic ini bisa mengantarkan kita ke tujuannya. Kenapa? Karena, biasanya kita itu kalau kurang mendapatkan informasi yang cukup, kita biasanya menggunakan ya insting yang terdekat aja deh, gitu ya. Katakan, saya nggak tahu ya, Anda pernah mencoba nggak ya masuk ke dalam satu gang yang labirin, gitu ya, yang banyak percabangannya, kemudian Anda tahu Anda tujuannya mau ke mau ke apa namanya, satu titik, gitu ya. Titik ini ada di utara, ada di bagian utara. Tapi, kalau yang namanya labirin kan bentuknya tidak ini ya, tidak tentu, gitu ya. nah, karena tidak tahu bagaimana, apakah ada dead end atau jalan buntu, kalau misalnya belok kiri ke kanan atau mesti lurus, nah, kita hanya berpikir yang mana yang terdekat yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan, gitu ya. jadi ketika di labirin biasanya kita, yaudah, kita cari aja yang terdekat, gitu ya. Walaupun, kalau nanti ternyata ketemunya dead end, yaudah, terpaksa baik lagi, gitu ya. Kemudian mencari jalan lain yang kita anggap akan lebih mendekati tujuan. Nah, itu adalah cara penyelesaian masalah melalui hill climbing heuristic. Yang biasanya belum tentu menyebabkan kita bisa secara efisien menyelesaikan masalah, gitu ya. Kenapa? Karena ya itu, tujuan dari problem solving hill climbing heuristic ini adalah strateginya tujuan jangka pendek, gitu ya. Bukan jangka panjang. Jadi, kalau dalam hidup sebaiknya jangan gunakan hill climbing heuristic ya. Coba lihat dengan lebih baik lagi. Nah, misalnya seperti ini, tujuannya mau ke yang hijau di belakang sini, tapi karena tidak tahu mau bagaimana ya, dinaikin aja terus walaupun itu lebih sulit, gitu ya. Itu jebakan dari hill climbing heuristic. Nah, baik. Ini adalah bagian akhir dari bagian kedua. Silahkan anda lanjutkan kepada bagian ketiga. terima kasih. Terima kasih.